Pemirsa Sudin Sumberdaya Air Jakarta Pusat menyiapkan 33 rumah pompa yang tersebar di sejumlah wilayah di Jakarta Pusat. Unit pompa ini akan dioperasikan saat banjir atau genangan akibat curah hujan tinggi. Dan berikut laporan reporter Yosefina Damaris serta juru kamera Dandi Bernardi dan Yudi Rizaldi. Pemirsa Sudin Sumberdaya Air Jakarta Pusat menyiapkan sejumlah personil dan juga sarana-prasarana untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir saat musim hujan. Salah satunya adalah rumah pompa Jati Pinggir 2 yang disiagakan di wilayah Petamburan Jakarta Pusat. Ada tiga unit pompa yang diaktifkan di sini dengan daya sedat ataupun daya hisap hingga 500 liter per detiknya. Dan akan langsung dioperasikan jika ada banjir kiriman atau genangan akibat curah hujan yang tinggi di sini. Jadi genangan atau banjir yang ada di wilayah ini akan disedot lewat mesin pompa kemudian airnya ini akan dibuang ke kali banjir kanal barat. Bahkan persiapan untuk terkait dengan pengecekan, perawatan dan juga perbaikan mesin-mesin pompa yang ada di sini sudah dilakukan sejak Mei lalu. Untuk wilayah Petamburan sendiri memang menjadi lokasi langganan genangan karena memiliki tanah-tanah cekongan. Bahkan ketinggian air di sini umumnya berada di kisaran 10 hingga 30 cm. Dan biasanya dengan ada bantuan dari mesin pompa ini banjir ataupun genangan ini akan surut dalam kurun waktu 30 menit hingga 1,5 jam tergantung debit banjir itu sendiri. Dari harapannya dengan adanya kesiapan dari personil kemudian juga sarana-prasarana banjir di wilayah Petamburan Jakarta Pusat ini khususnya bisa dengan cepat tertangani. Dari Jakarta Yosefine Damaris dan di Bernadi Yudi Rizal di AINUS.